Halo guys, selamat datang di channel youtube Ghostie Eka bersama teman saya yaitu Mas Karyo, si Raja Ngopil di kesempatan video kali ini kita akan membahas seekor ikan atau berbagai macam jenis ikan Mas Karyo, aku tak konek sama ini kenapa sama ini kok dijuluki si Raja Ngopil itu? Dara Ghostie ceritain ya, dulu waktu pas lomba 17 Agustus itu kan ada lomba, kan biasanya kan lomba-lomba makan kerupuk lomba kelereng, lomba lompat karung tapi inilah ini, ini ada lomba ngopil teman-teman saya itu ngopilnya pakai jari saya pakai sendok jadi teman-teman saya dapat ngopilnya kecil-kecil saya dapat ngopil super besar lah itu, semencah itu saya dijuluki Mas Karyo, si Raja Ngopil karena waktu ngopil saya pasti dapat ngopil yang besar itu pun terjadi setiap hari mas saya kan kalau mau pesen ngopil ke saya saja kalau mau bikin kerupuk ya hehehe ini di rumah ada ngopil yang kita kumpulin dapat satu karung ada yang kering, ada yang setengah basah kalau mau pesen monggo silahkan di order sudah cukup tahun 2 Agusti membahas ngopilnya kita lanjut membahas ikannya saja oke kita lanjut membahas ikannya saja ya ikan adalah anggota hewan yang berdarah dingin yang hidup di air dan bernapas dengan insang ikan merupakan sekelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27 ribu di seluruh dunia ikan memiliki bermacam ukuran mulai dari paus yang berukuran 14 meter hingga stout infant fish yang hanya berukuran 7 mm ada beberapa hewan air yang sering dianggap sebagai ikan seperti ikan paus, ikan cumi, dan ikan duyung yang sebenarnya tidak tergolong sebagai ikan itulah tadi pembahasan tentang ikan dan kita bahasannya sedikit saja kemarin ada orang yang komen mas bahasnya kok sedikit-sedikit tentang hewannya ya soalnya pengetahuan kita juga sedikit ya mohon dimaklumi gak tahu kalau mas karyo ini mungkin lebih pintar ya kalau saya sih lebih pintar dari mas Gusti bagaimana tidak pintar wong pagi saya manting ya sampai siang sampai sore tidak dapat terus saya punya akal akhirnya jam 1 malam saya beli potas ya tak potas semua ikannya akhirnya saya dapat banyak pulang pagi gitu caranya jadi lebih pintar jadi besoknya saya dipanggil polisi hehehehehe waduh waduh mas karyo gimana makannya saya mancing kok gak dapat dapat wong sebelumnya dipotas semua sama-sama ya enggak boleh tuh itu itu bukan contoh yang baik jangan dilakukan lagi tuh tapi ngomong-ngomong potasnya beli dimana mas karyo kenapa Gusti mau potas juga bus jangan rame-rame nanti didengerin orang lho yaudah cepet tutup saja acaranya sampai saja mas karyo sampai saja yang nutup saya tak mau beli potas sini tak bisikin ya mas karyo kelir mas Gusti hahaha apa bisikin kok asap asap tapi saya sudah tahu rencananya mas Gusti ini ya sudah lanjut tutup saja acaranya ya sudah cukup sekian video untuk video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih dan matur non tapi jangan lupa dibagi ya nanti hasilnya ya terima kasih selamat menikmati terima kasih